Mengimbau para ustadz agar lebih hati-hati memilih travel umroh, Yonal Ilyas selaku Ketua Pimpinan Pusat. Mamadiah juga turut meminta Kementerian Agama lebih selektif dalam memberikan izin pada travel umroh, apalagi memberikan iming-iming dengan harga murah kepada masyarakat. Apakah karena tidak profesional, atau spekulasi, atau ingin berkompetisi mengalahkan travel-travel yang lain, lalu terjadi salah manajemen, salah hitung, sehingga umatnya rugi. Nah, kepada umat Islam yang lagi antusias untuk melaksanakan umroh, harap benar-benar selektif memilih biro umroh atau travel yang akan memberangkatkan. Jangan patokannya hanya pelayanan, maaf, biaya yang murah. Jadi kalau biayanya murah, kita bisa hitung sendiri. Biaya tiket, biaya hotel, makan minum, izin, honor petugas, dan macam-macam itu, apa bisa dengan biaya 14 juta, 15 juta, gitu. Jadi kalau biayanya kecil itu kemungkinannya itu yang belakang yang kena. Jadi bisa saja karena banyak yang daftar ya, ribuan-puluan ribu orang yang mendaftar, itu kelompang pertama berangkat, kelompang kedua berangkat, ketiga berangkat, Nah, itu nanti yang belakang-belakangnya yang kena seperti kasus fish travel itu. Jadi memang harus selektif.